Saudara kita sudah hampir satu tahun bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak sekali perubahan-perubahan di masyarakat yang kita laksanakan. Hal yang paling kelihatan adalah terkait dengan proses pembelajaran yang dulunya dilaksanakan di sekolah ataupun di universitas, sekarang harus dilaksanakan di rumah saja dan tentunya juga ada perubahan regulasi. Nah kira-kira seperti apa tantangannya, kira-kira seperti apa sih perubahan perilaku di lingkungan sekolah khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk membahas itu, di sebelah Nitya saat ini sudah ada seorang psikolog sekolah, ada Miss Ana, espesi psikolog, dan kita akan langsung berdikusi dengan beliau kira-kira apa sih tantangannya untuk bisa mencapai perubahan perilaku di lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Om Swastiastu Miss Ana. Om Swastiastu Nitya. Kabar baik. Baik. Tantangannya itu sebenarnya, kalau dibilang banyak kita preteli satu-satu banyaknya Nitya ya. Tapi sebenarnya tantangannya itu adalah satu, kemauan untuk menerima perubahan itu. Kemauan untuk menerima perubahan, kalau kita lihat sebenarnya yang sekarang kelihatan kan cuma hanya dari cara belajar ya, yang darinya di rumah, sekarang, yang awalnya di instansi sekarang dari di rumah. Kalau dari Miss Ana sendiri ini sebenarnya permasalahannya apa aja di sini Miss Ana selama pandemi COVID-19 ini di pendidikan kita gitu? Masalahnya ketidakpastian, itu yang pasti. Tidak pasti kapan jadwal kita akan daring atau kita akan tatap muka, itu yang masih belum pasti. Kedua, itu adalah kemampuan dari SDM-nya terutama, SGN dan regulasi terutama ini ya. Jadi regulasi itu juga berubah-berubah sehingga SDM-nya kebingungan. SDM itu bukan hanya murid dan orang tua, tapi juga guru, pengelola yayasan, pengelola sosial, sekolah maupun masyarakat di sekitar sekolah. Demikian Nitya. Jadi nggak cuma guru dan siswanya, ternyata ada beberapa komponen lain, stakeholder lain yang ada di lingkungan sekolah yang juga terdampak. Nah, misalnya saat ini kan sekarang pelajaran di rumah aja. Kalau dari Miss Ana sendiri nih, selama ini permasalahan yang muncul apa? Apakah ada konflik mungkin begitu dengan antara orang tua atau antara dengan siswa? Seperti apa yang ada di lapangan, Miss Ana? Nah, biasanya yang seringkali terjadi di lapangan itu adalah miskomunikasi. Kenapa miskomunikasi mungkin kurang tersosialisasikan? Apalagi sekarang semua kirim lewat grup WA gitu ya, atau apa. Nah, itu seringkali yang terjadi, nggak semua orang itu aware untuk baca. Jadi di sana adalah masalah pertama yang praktis yang sehari-hari sering terjadi. Kemudian yang kedua, orang tua juga bingung time manajemennya, bagaimana dia harus bekerja, dan bagaimana dia juga harus mengajarkan anaknya. Makanya kadang-kadang terjadi KDRT tanda kutip tadi itu. Nih, Nitya jadinya biru-biru semua tuh saya cubitin gitu. Atau mengatakan, kamu koplok gitu aja nggak ngerti. Mama dulu atau bapak dulu waktu kecil segitu udah pintar, udah bisa gitu. Anaknya melonggok-melonggok seperti gitu. Jadi itu masalah yang dialami oleh orang tua karena tantangannya harus, perannya double gitu ya Miss Ananya, mengurus rumah, kemudian mengurus anak. Nah, kemudian kalau dari Miss Anah sendiri sebenarnya, bagaimana sih Miss Anah caranya supaya kita tuh tetap bisa menjalankan pendidikan ini, apa yang harus dilakukan orang tua gitu, supaya perubahan perilaku juga tetap ada gitu selama pandemi ini? Nah, perubahan perilaku itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak ada kesadaran dan kemauan untuk mengubah perilaku itu maka akan sulit. Kemudian perubahan perilaku itu kita tularkan lewat pendidikan pertama, yaitu keluarga. Keluarga itu adalah sumber pendidikan keluarga yang pertama yang dikenal oleh anak. Kemudian baru kita masuk ke lingkungan yang lebih luas seperti sekolah. Nah, jadi antara keluarga dan sekolah ini jalanlah komunikasi yang sangat baik. Sehingga menimbulkan, kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bagaimana kita menemukan solusinya. Kalau kita hanya cari, ini salah gurunya, salah orang tuanya, salah muridnya. Itu seperti kita mana ayam, mana telur, kita tidak jelas. Tapi lebih baik kita cari solusi apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Oke, misalnya kan sebagai seorang psikolog sekolah ya, jadi sudah biasa di lapangan ini selama ini gitu. Kalau untuk mungkin guru-guru atau tenaga pengajar, apa yang bisa dilakukan misalnya saat ini? Atau mungkin untuk lembaga atau instansi di tengah pandemi ini supaya pendidikan tetap jalan, meskipun banyak tantangan-tantangan ini misalnya. Oke, di awal-awal pandemi banyak guru yang kebingungan, terutama terkait dengan masalah teknologi dan informasi. Tapi sekarang guru sudah cepat belajar, apalagi dari perkumpulan asosiasi mereka sudah melakukan banyak pelatihan. Seperti itu Nitya ya. Dan sekarang sudah jauh lebih baik. Cuma yang menjadi kendala adalah dari pihak guru, kesulitan, guru atau dosen, kesulitan untuk mengenal karakter muridnya secara umum. Karena kita tidak melakukan tatap muka. Kalau kita melakukan tatap muka, kita bisa melakukan lewat kebiasaan dia seperti apa. Jadi kita bisa meraba-raba gaya belajarnya seperti apa. Tapi dengan sistem daring ini akan lebih banyak menggunakan sistemnya visual, aural, yang belum tentu semua orang bisa menerima. Kalau anaknya kinesthetis, dia harus dengan praktek gimana dengan sistem daring. Nah, bukan tidak bisa dilakukan, tapi membutuhkan tantangan atau effort yang lebih besar. Seperti itu sih Nitya. Dan tentunya para guru juga harus menyesuaikan dengan yang ada sekarang ya. Mengikuti teknologi, para orang tua juga seperti itu supaya nanti akhirnya pendidikan ini juga bisa tercapai. Terima kasih banyak Miss Ana. Mudah-mudahan nanti di lapangan lancar terus ya. Dan kita doakan supaya tahun ini mungkin nanti pertengahan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga lebih efektif dan tidak ada kendala-kendala seperti yang tadi sudah Miss Ana jelaskan. Baik, sukses selalu Miss Ana, terima kasih. Sukses selalu, jangan lupa. Pada saat melakukan pembelajaran tatap muka, jalankan protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih Miss Ana. Dan sebenarnya itu dia tadi, ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini masalah juga muncul dari dunia pendidikan kita. Baik itu penyesuaian yang harus dilaksanakan oleh orang tua maupun orang guru. Dan itu juga yang mengingatkan bahwa kita sebagai masyarakat harus tetap mengikuti protokol kesehatan 3M dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Dewi Nitya, Jepayana Putra, Kompas TV, Gianyar Bali.